Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Fidin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita cermati di dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas. Banyak surat, banyak ayat yang menjelaskan tentang kengerian dan dasarnya siksaan di neraka. Allah mengulang-ulangi dengan berbagai macam keadaan keterangan supaya kita mempunyai pengertian yang komplit, yang sempurna. Sehingga diharapkan akan memberikan efek jerah kepada kita untuk maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena yang namanya maksiat kepada Allah Ta'ala itu akan menimbulkan berbagai macam dampak-dampak negatif, musibah-musibah, baik ketika di dunia maupun di besok, di akhirat. Salah satu keadaan neraka yang dijelaskan adalah situasi dan kondisi yang begitu panas. Di antap dengan berbagai macam antap siksaan yang terbuat dari api. Dan selanjutnya orang yang kepanasan itu akan mencari teduhan. Ketika dulu kita masih di sawah-sawah, di siang hari maka ada istilah namanya gubuk. Yang gubuk itu digunakan para petani untuk berteduh ketika matahari sudah meninggi atau sudah panas. Demikian juga orang-orang yang ada di neraka ketika panas kemudian otara jep takkan teduhan untuk mereka. Tetapi ketika mereka berteduh tidak menjadikan dia tambah adem atau dingin, tapi tambah panas. Maka di dalam surat Al-Musalat dijelaskan, Pergilah kalian kepada siksaan yang dulu ketika di dunia anda mendustakan. Pergilah kamu kepada naungan yang punya tiga catat. Yang naungan tadi, tidak akan bisa melindungi kamu dari nyalanya asin rakyat. Jadi mereka meskipun sudah berteduh, ya tetap masih panas. Itulah keadaan-keadaan yang ada di neraka. Dapat kita bayangkan bagaimana sedihnya, pedihnya, rekosonya orang-orang yang ada di neraka. Maka mari kita berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari jilatan api neraka dengan cara semakin beriman, semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala, semakin banyak beramah soleh, semakin banyak meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Baik itu kemaksiatan yang derajat hukumnya haram, yang makruh atau bahkan tidak pantas. Semoga kita semuanya dan keluarga kita dijaga Allah dari dasar yang neraka sampai selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.